Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pengendalian rembang hau Lata regamannya yaitu ikhlas Pertama dua ratus ribuan di Indonesia menengah setiap tahunnya Disebabkan oleh rokok Setiap satu dari lima kemai di Indonesia Usia 13-15 tahun adalah rokok Dan kemarahan ikan rokok Dan lingkungan perokok yang tinggi Pada remaja setiap usia tinggi Itu melibatkan banyak persepsi positif terhadap dikasih rokok Untuk latar belakang tentang napa rokok dan napa harus semasa Mungkin kita semua sudah terbakat hari ini Tetapi di sini sendiri menghadapi inisiatif Bahwa bagaimana melakukan suatu pendekatan edukasi yang sustainable Yang itu akan ada seterus-menerus Karena kita harus memadakan satu kegiatan yang seremonial Dan melibatkan banyak sektor Sehingga semua orang terlibat dan paham dengan IPD Nah kita penyiasat pada remaja Di SMP di Jakarta Yang mana SMP tersebut dilakukan rekomendasi dari Puskesmas Bahwa ada SMP yang perlu dilakukan terkait ini Nah konsep kita seperti ini Kita ingin bahwa sekolah-sekolah atau remaja Yang kita ketahui bahwa Mulai terpapak-papak rokoknya itu dari remaja Kita mulai supaya pencegahannya Jadi kita pengen siswa itu mendapatkan input dari guru Dan gurunya pun mendapatkan pengetahuan juga tentang rokoknya Kita juga melibatkan sektor lain yaitu Polutir Kita pengen mengajak pemuda Untuk turun bergabung Bahkan pendalian rokok Jadi konsepnya adalah nanti Siswa akan diberikan Materi mengenai rokok tapi secara terselukung Artinya kita integrasikan dengan kurikun yang ada Misalnya seperti yang tadi sudah didaftar di kata pertama Misalnya ada pelajaran IPA Oh IPA itu ada di kata materi secara pencimmaran bendera Kemudian kita kasih Berkunjungi modulnya itu bahwa Nanti kasih contoh masalah pencimmaran bendera itu tentang rokok Bahaya rokok Jadi nanti kita kasih tau nih Ini untuk pelajaran IPA itu prakteknya tentang yang bahaya rokok Jadi tidak mendapat beban guru Nah kita melakukan pendekatan itu Untuk tujuannya meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa Terhadap relaku merokok Minimal mereka mampu menolak atau menegur orang yang sudah merokok Terutama di sekolahnya ataupun di rumahnya Nah metode ini Interfeksi ini kita melibatkan berbagai sekolah Yang pertama kita melalui dinas kesehatan Kita menghubungi dinas kesehatan Gimana dengan program yang mengatakan kekerjaan Mereka mendukung Dan mereka bisa membantu kita Dari ketika kita bisa menemukan siswa-siswa yang merokok Mereka akan menindakkan jadinya Melalui upaya berhenti merokok dan perusahaan Jadi kita tidak berkerja sendiri Kita berusaha melibatkan yang tersektor lainnya Jadi kita juga ke dinas pendidikan dan datang Dan itu mendapatkan respon yang baik Mereka mendukung kita melakukan kegiatan workshop untuk guru diberikan tentang materi rokok Terus kita juga melibatkan pemuda Kita buka perlawan Untuk yang kita ada di ini Mahasiswa, mahasiswa pendidikan Jadi nanti kita minta bantuan mereka untuk melakukan training soft skill Bagaimana karena siswa ini mampu menentur orang yang merokok di rumah Ataupun di sekolah Ataupun di tempat-tempat umum Terus kemudian Selain ini Kita mengajak sekolah-sekolah Dua sekolah lagi Untuk bagaimana caranya mereka mau menerima intervensi dari dinas Nah Rangkaian kegiatannya Perizinan Persekutuan perawan Pengembangan modul Peranian guru dan implementasinya Nah yang di pelatihan gurunya ini Kita membuat satu workshop Jadi semua guru Kita mengambil dua kelas dari setiap keselesaian sekolah Dua kelas itu Setiap guru mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, BKM, dan BAS Indonesia Yang mengajar di satu kelas yang sama Kita kumpulkan dan kita edukasi tentang bahaya rokok Dan kita latih mereka untuk Bagaimana menyampaikan pesan-pesan pokok atau bahaya rokok Mereka mau melalui modulnya Mereka pun terlibat dalam penyusunan modul Kita tanyakan ke mereka Mungkin kan tidak Modul ini kita terangkan kelas Ternyata mereka bilang Mungkin Dan antusiasme mereka itu sangat positif Sangat positif Kemudian ini ya 5 mata pelajaran yang kita ambil Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Modul ini sudah ada Belum Kita baru merancang pada 5 pelajaran ini Kita berencana menumbangkan Modul ini pada seluruh mana pelajaran Artinya ini belum selesai semua Modul sempurna Masih dalam tahap pengembangan Jadi memang belum bisa digerak Ini contoh modulnya Jadi kita Pelajari benar-benar Perhukum yang ada di sekolah Perhukum sekolah SSB Itu sama semua Nasional Kita pelajari Dan mana yang bisa kita sisipkan Materinya Untuk bahaya rokok Atau tentang ktr Ini perlibatannya Kemudian Intervensi yang kita lakukan ini Berjalan selama 2 bulan Karena Kesulitanan ini adalah Adanya waktu ujian Tadi kita beri 1 bulan Sehingga hanya bisa 1-2 bulan Tetapi Grup-grup itu mampu melakukan Intervensi Mengimplementasikan Kedua yang kita sampaikan ke siswa-siswanya Pun nanti hasilnya ada di Penelitian tanjutnya Jadi kalau kesimpulannya Kalau dari programnya sendiri Bahwa program intervensi melalui Kodul yang diintegrasikan Dengan perconsor itu bisa Itu bisa dilaksanakan Dan bisa dikembangkan Dan bisa mendapat dukungan Dari minas kesekatan maupun minas pendidikan Jadi ada peluang Untuk kita mengembangkan Program ini Keskala yang lebih besar Seperti itu Tapi sarannya adalah Ya memang Kita butuh mengambil Di dalam lagi Modul-modul yang Pelajaran-pelajaran Yang belum kita Ambil Seperti pelajaran Agama itu Memungkinkan Jadi kalau Kita lihat Ini biasanya pun ada Penelitian sebelumnya Penelitian sebelumnya itu Dari Aceh Dia melakukan Pendekatan juga Kurikulum selama 8.000 Mengajarkan tentang Bahaya rokok Tapi melalui Pelajaran agama Ajar Agama Dan itu ternyata Berhasil juga Ada efeknya Ada Ada perubahan Siswa Dari yang Matabuannya Atau sikapnya Kurang baik Yaitu Sudik Keluar Sebelumnya Jadi Kita sempurna bahwa Sekali lagi Pendekatan ini Memungkinkan Untuk dilakukan Dan dikembangkan Di Terutama di Jakarta Karena kita mendapat Dukungan dari Berbagai Saya kira Untuk yang Presentasi ini Ya Mungkin lanjut Yang ada Sampai selanjutnya Nah oke Kalau ini Kita akan melihat Sisi Apakah ada Pengaruhnya Terhadap siswa Setelah kita Lakukan intervensi Nah Ternyata Oke Kita lanjut Sejujurnya Jadi Untuk melihat Apakah Ada Perubahan Pengkauan Dan sikap Kita punya satu Pada dua ini Karena intervensi Yang dilakukan Ini Sederung Waktunya Sikap Sehingga Hanya dua ini Yang bisa kita Kira-kira Seperti yang saya Ketanak tadi Ada Single page Aja Nah Metode peningkatnya Pertama ya Yang tadi Kita melakukan Workshop dulu Jadi Burunya kita Berikan workshop Setelah itu Guru yang sudah Diterima Bukan Dia Diterima Sikap Pada siswa Nah Siswanya itu Sebelum diberikan Diterima Kita ukur dulu Pengetahuannya Saat ini Seminggu sebelum Diterima Lalu Diterima Sama Gurunya Setelah itu Kita Kasih lagi Sessionernya Post-sexnya Kemudian Sebelum Dia diberikan Sub-scale Training Dia diberikan lagi Print test Tentang sikap Sikap siswa Kemudian diberikan Sub-scale Training Oleh Relawan Relawan Lihat sikapnya Daya yang Dibun Atau tidak Ini Pelatihannya Nah yang serunya Karena di salah satu pelajaran itu PKN Mereka membuat drama Drama bagaimana Cara Mengakumasi KTN Terugunya Mereka Ini Bikin drama Tentang Apa Nunggu Secara Mengakumasi KTN Setelah Yang belum Ada KTN Jadi Bisa Saking Flexiblenya Modul ini Bisa diterapkan Di semua pelajaran Dengan Dutup Yang Lebih Beranik Agam Tidak Hanya Cara Masih Nah Hasil penelitian Responding Kita Di SMPR 97 Dan SMPR 97 Di Matraman Nah Rata-rata 94,3% Itu Usia 12 Atau 13 Sabut Hampir Sama Yang terlaki-laki Terkuat Genernya Tapi Dari 142 Yang Berikuti Pritas 177 Yang Mengeliti Proses Nah Usia Penelitian Ternyata Pritas 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 Jadi Nilai Median Itu Ada Perubahan Dari Yang Pertamanya Pritas Jadi 10 Selain 70 Kemudian Prosesnya Menangani Singkatan 80 Dan Statistik Pun Kita Lihat Adanya Perbedaan Yang Bermakna Antara Untuk Apa Sebelum Dan Selan Kemudian Sikapnya Dari Manusia Sikap Yang Kita Amati Ada Tiga Perubahan Sikap Yang Terjadi Itu Mereka Dari Yang Kurang Berani Menegur Guru Menegur Orang Yang Merokok Yang Tentang Menegur Orang Yang Merokok Di Rumah Menjadi Setuju Atau Mereka Lebih Berani Menegur Rokok Sikap Mereka Mereka Masih Disini Masih Perkajian Kenapa Mereka Masih Belum Berani Menudur Teman Merokok Di Sekolah Ataupun Melangkuk Melangkuk Nya Dari Tiga Ini Ternyata Statistik Menunjukkan Bahwa Adanya Perbedaan Yang Bermakna Antara Sebelum Dan Setelah Dilakukan Top Skill Training Nah Jadi Berdasarkan Akhir Pendidikan Ini Secara Keluhan Bahwa Modul Terintegrasi Dengan Kelihatan Sekolah Selama Kita Dilakukan Dan Bisa Diterapkan Di Sekolah Seperti Perlindungan Kelihatan Sebenarnya Metode Pendekatan Ini pun Sudah Dilakukan Di Berbagai Negara Seperti Korea Dan Taiwan Memang Ada Berbagai Masamnya Dan Itu Menunjukkan Adanya Perubahan Yang Baik Terhadap Sesuanya Dan Berbeda Antara Kedekatan Yang Menggunakan Kedekatan Yang Dilongkot Secara Bergantian Yang Kemudian Nah Yang Terpukulannya Pertabuan Terus Pertabuan 6,3% Siswa Kedekatan Meningkat Kemudian Sikapnya Ada Tiga Dari 6 Ada Tiga Sikap Yang Secara Statistik Memiliki Perbedaan Yang Berbangan Nah Saran Kami Perkodilakuan Perlindungan Lebih Haju Memukur Efektifitas Pemberian Latari Melalui Modal Interpreksi Ini Kemudian Perlu Dilakukan Integrasi Modul Dengan Kota Pelajaran Lainnya Karena Ini Masih 5 Kemudian Perlu Dilakukan Penelitian Yang Sama Dengan Durasi Ketalan Modul Masih Terbatas Dengan Waktu Karena Ada Uji Saya Rasa Sekian Dari Saya Perlindungan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum